Di alun-alun luas, sebuah patung emas besar menjulang ke langit dan berdiri di antara langit dan bumi. Patung emas itu memakai mahkota emas di kepalanya dan jubah emas dengan naga emas bercakar sembilan. Itu tampak megah tanpa rasa marah. Wajahnya sedikit menunduk, seolah tanah di bawah langit ibu kota kekaisaran berada di bawah tatapannya. Patung emas ini adalah patung kaisar pendiri Kerajaan Hamparan Surga, Jin Wei. Itu telah berdiri di sini selama ribuan tahun. Di bawah patung emas, selusin sosok tampak seperti selusin semut dibandingkan dengan patung emas besar. Mereka semua berlutut di depan patung emas itu. Di antara selusin sosok, yang berlutut di tengah adalah kaisar kekaisaran Hamparan Surga, Jin Xuan, yang melarikan diri ke sini di bawah pengejaran Sifeng. Samar-samar, suara tangis terdengar dari belasan orang yang ada di kerumunan. Sifeng perlahan berjalan menuju orang-orang itu. Sekarang setelah dia tiba di sini, orang-orang itu, termasuk Jin Xuan, sepenuhnya berada di bawah kendalinya. Mereka tidak akan bisa menimbulkan masalah baginya. Uh, ayah, lari. Jika kamu tidak lari sekarang, iblis gila Sifeng akan datang. Klan Jin kita akan tamat. Itu benar, ayah kekaisaran. Kamu harus lari. Putra-putra kita menjaga tempat ini. Selama ayah kekaisaran masih hidup, selama api naga bawah tanah masih ada, klan Jin kita akan kembali lagi, membunuh iblis gila, dan mendapatkan kembali kendali atas dunia. Ayah, aku putra mahkota. Selama kita tidak mati, dunia ini akan tetap menjadi milik keluarga Jin kita di masa depan. Pemuda terakhir yang berbicara juga mengenakan jubah naga dan mahkota emas. Dia adalah putra mahkota Jin Rui, yang ditemui Sifeng di kekaisaran Yunlai. Dalam kelompok yang terdiri dari 14 orang ini, kecuali Jin Xuan, pemuda lainnya semuanya adalah pangeran Jin Xuan. Jin Rui, kamu sangat pengecut. Anda adalah putra mahkota. Pada saat ini, seorang pemuda seumuran dengan Jin Rui berteriak dengan marah padanya. Berani sekali kamu, Jin Yu, sikap macam apa ini? Anda benar-benar tidak menghormati tuan anda. Beraninya kamu menyinggung atasanmu dan berbicara kepada putra mahkota seperti ini. Huh, putra mahkota. Jin Rui, kamu masih ingat statusmu sebagai putra mahkota. Jin kamu, apa maksudmu? Kaisar Jin Xuan menundukkan kepalanya seolah dia tidak peduli dengan argumen dan bujukan putranya. Dia bergumam pada dirinya sendiri, sudah berakhir. Ini sudah berakhir, semua sudah berakhir. Aku tidak menyangka ribuan tahun sejarah keluarga Jin akan dihancurkan oleh Jin Xuan. Nenek moyang klan Jin saya menaklukkan dunia dan membuat dunia tunduk kepada mereka. Mereka menciptakan wilayah yang luas ini. Betapa mulianya itu, betapa mulianya itu. Tapi saya, Jin Xuan, menjadi penguasa negara yang jatuh. Saya, Jin Xuan, aku malu menghadapi leluhurku. Aku, seorang Gold Xuan, pantas mati. Semakin banyak Jin Xuan berbicara, dia menjadi semakin gelisah. Wajahnya memucat, dan Raja Kerajaan Hamparan Surga yang perkasa tampaknya telah berusia 10 tahun. Ayah, ketika para pangeran mendengar perkataan Jin Xuan, bahkan Jin Rui dan Jin Yu yang sedang bertengkar, segera berhenti dan menatap Jin Xuan. 13 pangeran berteriak serempak. Peter Potter, Peter Potter, Peter Potter, tiba-tiba, langkah kaki yang berat terdengar di alun-alun, satu demi satu, seolah-olah menginjak hati mereka. Kecuali Jin Xuan, ketiga belas pangeran semuanya berdiri dan berbalik untuk melihat sosok hitam yang berjalan ke arah mereka selangkah demi selangkah. Si Feng, ini aku. Apakah kamu masih mengingatku? Saya Jin Rui. Saat kami berada di Kekaisaran Yunlai, Long Xing memperkenalkan kami. Kami bertemu sekali. Melihat Si Feng, Jin Rui buru-buru berkata. Saat itu, Jin Rui adalah orang yang tinggi dan perkasa dan memandang rendah segalanya. Dia bahkan tidak peduli dengan Si Feng. Sekarang, Jin Rui sangat antusias saat melihat Si Feng. Dia berbicara dengan nada tergagap. Setelah mendengar kata-kata Jin Rui, kedua belas pangeran lainnya memandang Jin Rui. Mereka masih ingat bahwa Jin Rui pernah ke Kekaisaran Yunlai beberapa waktu lalu. Apakah Jin Rui mengenal orang ini? Jika itu masalahnya. Satu demi satu, para pangeran memandang sosok hitam itu dengan mata penuh harap. Mereka berharap bisa melihat secerca harapan di wajah pemuda sedingin es itu. Namun, mereka melihat setelah mendengar kata-kata Jin Rui, sudut mulut pemuda itu melengkung menjadi senyuman dingin. Itu adalah senyuman yang mengejek dan mengejek. Dia berkata dengan nada menghina, Jin Rui, siapa kamu? Si Feng, kamu. Kata-kata Si Feng yang mengejek dan menghina membuat wajah Jin Rui terbakar. Seolah-olah dia telah menempelkan wajahnya ke wajah Si Feng, tetapi pihak lain telah menamparnya dengan keras. Jin Rui kehilangan muka di depan pangeran lainnya. Si Feng, kamu. Jin Rui ingin terus berbicara, tetapi kali ini, Jin Yu memotongnya dengan tatapan menghina. Dia berkata kepada Jin Rui, Cukup, Jin Rui. Jangan melakukan hal yang memalukan. Jin kamu, kamu. Jin Rui menunjuk ke arah Jin Yu dan berteriak dengan marah. Sehari yang lalu, Jin Rui masih menjadi pangeran yang tinggi dan perkasa. Dia hanya berada di bawah satu orang dan di atas jutaan orang. Kapan dia pernah dipermalukan seperti ini? Cukup, kalian semua, diamlah. Pada saat ini, Jin Xuan, yang masih berlutut di depan patung emas itu, mengeluarkan raungan yang dalam dan agung. Kekuatan naga Jin Xuan masih ada. Di bawah suara gemuruh ini, kedua pangeran yang hendak bertengkar segera tutup mulut. Jin Xuan perlahan berdiri dari posisi berlututnya. Dia berbalik dan melihat pemuda berpakaian hitam yang mendekat. Dia mengertakkan gigi dan melontarkan kata demi kata, Si Feng. Si Feng mendengar auman Jin Xuan dan terus berjalan maju selangkah demi selangkah. Pada saat ini, para pangeran dari keluarga Jin mau tidak mau berdiri di depan Jin Xuan untuk melindunginya. Kalian semua, minggir, melihat putera-puterannya berdiri di depannya, Jin Xuan berteriak dengan marah, Apakah kamu pikir kamu bisa melindungiku dengan berdiri di depanku? Apa menurutmu aku tidak perlu mati? Apakah kamu pikir kamu tidak perlu mati? Kalian semua sampah. Sampah. Bagaimana saya bisa melahirkan sampah seperti itu? Kalian semua hanya tahu bagaimana bersekongkol melawan satu sama lain dan hanya memikirkan tahtaku sepanjang hari. Tapi apa gunanya itu? Biarpun aku tidak mati hari ini, negara leluhurku akan jatuh ke tanganmu suatu hari nanti. Ayah. 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 Setelah mendengar kata-kata Jin Xuan, para pangeran berteriak sedih. 322 Pikiran Si Feng berkedip-kedip, dan nyala api berwarna merah darah menyapu tubuhnya menuju Jin Xuan dan 13 pangeran. Di bawah nyala api merah darah yang ganas, para pangeran melebarkan mata mereka. Wajah mereka penuh kejutan. Di bawah api berwarna merah darah, yang terkuat di antara mereka hanyalah Raja Beladiri. Mereka tidak punya kekuatan untuk melawan sama sekali. Mereka seperti semut yang menunggu untuk dibakar oleh api. Bahkan Kaisar Jin Xuan menutup matanya dengan enggan. Meskipun alam seni Beladiri Jin Xuan hanya berada di alam kerajaan Beladiri Bintang 1, ia dapat bersaing dengan ahli alam Grandmaster Beladiri Bintang 9 dengan bantuan api naga bawah tanah peringkat 6 di tubuhnya. Namun, begitu api berwarna merah darah muncul, Jin Xuan merasakan api naga bawah tanah di tubuhnya bergetar. Api naga bawah tanah takut di bawah tekanan api berwarna merah darah. Ini adalah tingkat tekanan nyala api. Kartu trufnya yang paling kuat, api naga bawah tanah ditakuti. Jin Xuan menyerah untuk melawan. Bahkan jika api naga bawah tanah tidak takut, dia tidak bisa menolaknya. Bahkan jika api naga bawah tanah tidak takut, dia tidak bisa menolaknya. Bahkan Paman Agung Kaisar, tetua pengguncang langit, mati di tangannya. Ah, selamatkan aku, ayah, selamatkan aku. Ah, 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 ah. Di bawah nyala api berwarna merah darah, para pangeran berteriak ketakutan dan kesakitan. Mata Jin Xuan masih tertutup, seolah dia tidak peduli dengan semua ini. Sudah berakhir, semuanya sudah berakhir. Keluarga Jin sudah berakhir, dan aku, Jin Xuan, juga sudah berakhir. Semuanya berakhir. Api merah darah menyapu dengan ganas, dan ketiga belas pangeran ditelan olehnya. Kemudian, nyala api berwarna merah darah itu seperti gelombang yang mengamuk, dan dengan tamparan yang keras, ia menelan Kaisar Jin Xuan. Kaisar Kekaisaran Hamparan Surga, yang memiliki lebih dari selusin negara di bawah kendalinya, Jin Xuan, telah jatuh. Keluarga Jin, yang dulunya adalah keluarga Kekaisaran paling kuat, terkubur dalam gelombang sejarah. Ceritan melengking dan menyakitkan datang dari api berwarna merah darah, tapi segera meredah. Empat belas anggota keluarga Jin dengan cepat terbunuh dalam api berwarna merah darah. Ketika api berwarna merah darah bergulir kembali ke arah Sifeng, api berbentuk naga emas murni seukuran kepalan tangan mengalir dalam nyala api berwarna merah darah. Kemudian, api berwarna merah darah berguling dan menelan api emas murni berbentuk naga. Kemudian, ia bergegas kembali ke Sifeng. Api merah darah yang melonjak dengan cepat diserap ke dalam tubuh Sifeng. Lalu, cahaya putih menyala di tubuh Sifeng. Setelah melahap api bumi api naga peringkat 6, Sifeng telah maju dari alam leluhur bela diri bintang 8 ke alam leluhur bela diri bintang 9. Dia hanya berjarak satu langkah dari alam kehormatan bela diri yang legendaris di Kekaisaran Hamparan Surga. Pada saat itu, Sifeng mengangkat kepalanya dan melihat ke ruang kosong. Dia berkata dengan tenang, cukup sudah. Keluarlah. Saat Sifeng selesai berbicara, sosok emas dan ungu secara bertahap muncul di ruang kosong. Itu adalah Raja Kirin dan Putri Ziyun, yang mengenakan jubah emas kirin dan armor ungu. Mereka telah mengawasi selama ini. Kemudian, di bawah tatapan Sifeng, kedua sosok itu perlahan-lahan mendarat di tanah. Jangan salah paham, kami tidak bermusuhan. Putri Ziyun menjelaskan begitu dia mendarat di alun-alun. Menurutku kamu tidak akan berani. Kata Sifeng. Setelah dia membunuh Penatua Skyswing, Sifeng merasa bahwa mereka berdua tidak akan sebodoh itu hingga mengirim diri mereka sendiri ke kematian. Selamat kepada Tuan Muda Feng karena telah menaklukkan kekaisaran Hamparan Surga dan menyatukannya. Saya Zitian dan saya Ayah Ziyun. Saya di sini untuk mengucapkan selamat kepada Tuan Muda Feng atas hadiahnya. Ketika Raja Kirin melihat Sifeng, dia berkata dengan hormat. Rasa hormatnya terhadap Kirin King datang dari lubuk hatinya. Itu adalah rasa hormat yang seharusnya dimiliki seseorang terhadap seorang ahli. Hadiah, Sifeng bertanya dengan bingung. Tuan Muda Feng, mohon tunggu sebentar. Saat Kirin King berbicara, dia menjentikan tangan kanannya dan nyala api emas dipadamkan oleh Kirin King. Kemudian, nyala api melonjak ke ruang kosong dan meledak. Api emas membentuk pola Kirin emas di ruang kosong. Tak lama setelah itu, langit di atas alun-alun tempat Sifeng tiba-tiba menjadi gelap. Banyak monster terbang raksasa muncul di langit. Sosok mereka yang sangat besar menghalangi cahaya yang menyinari tanah. Tak lama setelah itu, banyak sosok yang terlempar dari langit. Wuss, orang yang terlempar tertusuk rantai besi hitam dan terjatuh seperti siomai. Feng, 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 Feng. Mereka menabrak alun-alun, menimbulkan suara benturan yang teredam. Sifeng mengerutkan kening dan melihat orang-orang yang dijatuhkan satu per satu. Itu adalah wajah-wajah yang asing. Dalam sekejap, ratusan orang berjatuhan di alun-alun. Ada pria dan wanita, tua dan muda. Pada saat ini, Raja Kirin menunjuk ke arah orang-orang ini dan berkata kepada Sifeng, saya tahu Tuan Muda Feng akan mengunjungi keluarga Dongfang. Ketika keluarga Dongfang mendengar berita itu, mereka melarikan diri. Saya takut Tuan Muda Feng akan mengunjunginya. Berada dalam masalah, jadi aku menangkap orang-orang ini dan menyerahkan mereka kepada Tuan Muda Feng. Jadi begitu, melihat orang-orang dari keluarga Dongfang, Sifeng menganggup ke arah Raja Kirin dan berkata, ini menyelamatkan Ben Sao dari banyak masalah. Ben Sao? Ben Sao akan mengingat bantuan ini. Haha, setelah Dongfang Bo meninggal, menangkap orang-orang ini sangatlah mudah, kata Kirin King sambil tersenyum. Xiyun, keluarga Dongfang dan Anda selalu mengurus urusan kami sendiri. Apa yang Anda maksud dengan ini? Pada saat ini, seorang lelaki tua yang tergeletak di tanah meneriaki Kirin King dengan marah. Pria ini adalah tetua agung keluarga Timur, Fa Timur. Setelah Dongfang Bo meninggal, keluarga Dongfang kehilangan tulang punggungnya. Bena tua agung Dongfa untuk sementara mengambil posisi dan wewenang sebagai guru keluarga. Karena Dongfang Fa adalah ahli realem Marsial Grandmaster Bintang 5, rantai besi hitam yang menembus tubuhnya adalah yang paling tebal dan sebagian besar menembus tubuhnya. Kekuatannya tersegel sepenuhnya. Di mata Kirin King, orang-orang dari keluarga Dongfang ini hanyalah orang-orang yang akan segera mati. Menghadapi Fa Timur, Raja Kirin mencibir dan berkata, keluarga Timurmu telah menyinggung Tuan Muda Feng, jadi aku akan memberikan kalian semua sebagai hadiah kepada Tuan Muda Feng. Itu saja. Saat Kirin King berbicara, dia melirik Si Feng, yang ada di sampingnya. Si Feng. Si Feng. Dia adalah Si Feng. Setelah mendengar kata-kata Kirin King, orang-orang dari keluarga Dongfang berseru dengan keras. Si Feng adalah orang yang membunuh Dongfang Bo, Tuan Keluarga, dan jenius nomor satu di keluarga Dongfang, Dongfang Jun. Dia adalah orang yang mengancam akan datang ke keluarga Dongfang. Keluarga Dongfang bersiap untuk melarikan diri dari maniak pembunuh ini. Nama Si Feng terukir dalam di hati semua anggota keluarga Dongfang. Mereka semua memandang Si Feng. Seorang pria muda berjubah hitam. Itu benar. Ini adalah dewa kematian berbaju hitam yang legendaris. Si Feng yang maniak pembunuh. 323. Ben Sao adalah Si Feng. Si Feng berkata dengan dingin sambil melihat ke arah tawanan keluarga Dongfang. Feng, Tuan Muda Feng, tolong selamatkan hidup kami. Tuan Muda Feng, tolong selamatkan hidup kami. Lebih baik meredam permusuhan daripada membiarkannya tetap hidup. Dongfang Bo dan Dongfang Jun, yang memiliki dendam terhadap Tuan Muda Feng, keduanya sudah mati. Tuan Muda Feng, mohon belas kasihan dan ampunilah kami. Hidup. Tuan Muda Feng, saya bersedia meninggalkan keluarga Dongfang dan mengikuti Tuan Muda Feng mulai sekarang. Saya akan melakukan apapun demi Tuan Muda Feng dan mengikuti arahan Tuan Muda Feng. Tuan Muda Feng, saya juga bersedia meninggalkan keluarga Dongfang dan mengakui Anda sebagai Tuan saya. Menguasai. Tuan Muda Feng, tolong selamatkan hidupku yang tidak berharga. Para tawanan keluarga Dongfang semuanya tampak menyedihkan atau bertekad saat mereka memohon belas kasihan pada Si Feng. Namun, ada juga beberapa orang keras kepala yang memarahi mereka yang takut mati. Ada juga yang mengatakan bahwa mereka akan membunuh atau menyiksa Si Feng dan tidak akan membiarkannya pergi meskipun mereka menjadi hantu. Si Feng terus tersenyum dingin. Dia memandang para tawanan keluarga Dongfang dan berkata dengan santai, Hari ini, orang yang akan menentukan nasibmu bukanlah Ben Sao. Itu bukan Tuan Muda Feng. Lalu siapa itu? Setelah mendengar kata-kata Si Feng, banyak tawanan keluarga Dongfang menolek Raja Kirin dan memohon kepada Raja Kirin. Raja Kirin, kamu selalu menjadi idol aku. Kamu adalah orang yang paling aku kagumi dalam hidupku. Raja Kirin, aku juga. Rasa hormat saya kepada Anda seperti sungai yang deras, tak berujung dan tak berujung, seperti sungai kuning yang meluap, tidak dapat dihentikan begitu dimulai. Raja Kirin, mulai sekarang aku bersedia menjadi pelayan di kediaman Raja Kirin. Mulai sekarang, saya, Dongfang Jin, bersedia mengubah nama keluarga saya menjadi Zi, dan nama saya menjadi Zi Jin. Saya akan menjadi pelayan di kediaman Raja Kirin dan siap membantu Anda. Setelah mendengar kata-kata Si Feng, Raja Kirin menjadi bingung dan memandang Si Feng dengan bingung. Orang yang menurut Si Feng akan menentukan nasib keluarga Dongfang tentu saja bukanlah Raja Kirin. Sambil berpikir, cahaya berdarah melintas di depan Si Feng dan sosok hitam muncul di depan Si Feng. Wu Xiaoyun mengenakan pakaian prajurit hitam saat dia duduk bersila di tanah dan berkultivasi. Tiba-tiba, dia merasakan Yuan Qi di sekitarnya telah menghilang. Dia mengerutkan kening dan perlahan membuka matanya. Ketika Wu Xiaoyun membuka matanya dan melihat orang yang berdiri di depannya, dia buru-buru memanggil dengan hormat, Tuan. Si Feng mengangguk ke arah Wu Xiaoyun, lalu menunjuk ke belakangnya dan berkata, lihatlah orang-orang ini. Hem, mendengar kata-kata Si Feng, Wu Xiaoyun menjadi bingung. Namun, karena Si Feng memintanya untuk melihatnya, dia tidak akan menentang keinginan Si Feng. Dia perlahan menoleh dan melihat ke belakang. Ketika garis pandang Wu Xiaoyun beralih dari sosok yang tertusuk rantai besi ke wajah yang familiar namun asing, tubuh kekar Wu Xiaoyun tiba-tiba bergetar. Menguasai, Wu Xiaoyun menoleh dan menatap Si Feng. Wajahnya dipenuhi rasa syukur dan kegembiraan, dan tubuhnya gemetar. Tuan, dalam hidup ini, hidup Xiaoyun adalah milikmu. Xiaoyun bersedia melakukan apa saja demi guru untuk membalas kebaikan guru kepada Xiaoyun. Saat Wu Xiaoyun berbicara, dia dengan cepat mengendurkan kakinya dan berlutut di depan Si Feng. Kepalanya membentur tanah dengan keras. Bang, bang, bang. Wu Xiaoyun bersujud kepada Si Feng tiga kali berturut-turut. Oke, kamu bisa pergi sekarang, kata Si Feng pada Wu Xiaoyun. Oke, Wu Xiaoyun menatap Si Feng dan menganggup pada Si Feng. Lalu dia tiba-tiba berdiri dan berbalik. Setelah kemunculan Wu Xiaoyun, orang-orang dari keluarga Dongfang menyadari bahwa Si Feng telah mengatakan bahwa orang yang akan menentukan nasib keluarga Dongfang bukanlah Raja Kirin, tetapi pria parubaya yang muncul entah dari mana. Menguasai, menguasai, saya, Dongfang Gou, bersedia mengikuti Anda dan melakukan apapun untuk Anda. Setelah mengetahui bahwa Wu Xiaoyun lah yang akan menentukan nasib keluarga Timur, para pengecut keluarga Timur mulai memohon belas kasihan pada Wu Xiaoyun. Wu Xiaoyun tidak peduli dengan permohonan mereka. Dia terus berjalan ke depan. Wajahnya yang dingin dan serius berangsur-angsur berubah menjadi ganas dan menyeramkan saat dia berjalan maju. Tuan, Tuan, saya, Dongfang Li, bersedia menjadi anjing Anda mulai sekarang. Seorang pemuda dari keluarga Dongfang, yang mengenakan jubah bersulam dan memiliki wajah tampan, melihat Wu Xiaoyun mendekatinya selangkah demi selangkah. Dia berlutut di tanah dan bersujud berulang kali, Guru, saya, Dongfang Li, akan setia kepada Anda mulai sekarang. Aku, Dongfang Li, akan menjadi anjing penurutmu mulai sekarang. Melihat pemuda yang sedang bersujud padanya, wajah Wu Xiaoyun menjadi semakin garang dan garang. Dia meraung seperti binatang buas yang marah, Dongfang Li. Kamu bahkan tidak pantas menjadi seekor anjing. Suara guntur yang menggelegar seperti petir yang meledak di alun-alun. Ah, menguasai, melihat wajah Wu Xiaoyun yang ganas dan mematikan, yang sepertinya akan memakannya hidup-hidup, Dongfang Li tercengang. Permintaannya ditukar dengan raungan marah. Melihat ekspresi Wu Xiaoyun, seolah-olah ada kebencian yang besar di antara mereka. Wu Xiaoyun maju selangkah dan menjambak rambut Dongfang Li dengan tangan kanannya. Dia menarik tubuh Dongfang Li dari tanah. Ah, ah, Dongfang Li berteriak keras. Tidak jelas apakah itu karena rasa sakit atau ketakutan. Kemudian, Wu Xiaoyun menjambak rambut Dongfang Li dan meletakkan wajahnya di depan wajahnya. Dia berkata dengan keras, kamu bajingan, lihat lebih dekat dan lihat siapa saya. Ah, anda, itu kamu. Bagaimana mungkin itu kamu. Bagaimana mungkin, melihat wajah garang di depannya, jantung Dongfang Li berdetak kencang dan tubuhnya gemetar saat mengenali siapa orang itu. Mata Dongfang Li terbuka lebar. Wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya dan takjub. Orang yang menjambak rambutnya dan menentukan nasib seluruh keluarga Dongfang sebenarnya adalah penduduk desa yang istrinya pernah dipermainkan saat itu. Saat itu, dia bisa saja mencubitnya sampai mati hanya dengan satu jari. Bagaimana mungkin, bagaimana mungkin, Dongfang Li, yang rambutnya dijambak oleh Wu Xiaoyun, menggelengkan kepalanya dengan paksa. Dia bertanya-tanya apakah dia berhalusinasi dan salah melihat. Bagaimana orang seperti semut bisa menjadi orang yang menentukan nasib keluarga Dongfang, salah satu dari empat keluarga besar. Ini tidak mungkin nyata. Ini tidak mungkin nyata. Aku sedang bermimpi. Iya, aku pasti sedang bermimpi. Dongfang Li merasa seluruh dunia menjadi tidak nyata. Kemudian, Wu Xiaoyun mengangkat tangan kirinya dan menamparkan wajah Dongfang Li. Pa, suara tajam bergema antara langit dan bumi. Sisi kanan wajah Dongfang Li menjadi merah dan bengkak seperti sanggul setelah ditampar oleh Wu Xiaoyun. Bahkan ada bekas tangan yang dalam di wajahnya. Tamparan Wu Xiaoyun segera membangunkan Dongfang Li-chan. Nyeri. Rasa sakit yang luar biasa di wajahnya membuat Dongfang Li sadar bahwa dia tidak sedang bermimpi. Semuanya nyata. 324 Iya, Tuhanku. Saya salah. Saya pantas mati. Saya binatang buas. Mohon maafkan saya. Dongfang Li memohon belas kasihan pada Wu Xiaoyun. Wajahnya penuh penyesalan saat dia melihat orang yang mengendalikan hidup dan matinya. Memaafkanmu. Wu Xiaoyun berteriak dengan dingin. Wajah ganasnya dipenuhi dengan niat membunuh. Tuhanku, mohon maafkan ketidaktahuan saya saat itu. Saya tidak membunuh Anda saat itu. Para wanita, aku akan mengembalikan wanitamu. 10.000 Tuhanku, saya bersedia memberi kompensasi kepada Anda dengan seribu wanita untuk menebus dosa-dosa saya yang keji saat itu. Anda dan saya bisa menandatangani kontrak Tuhan dan hamba. Mulai sekarang, aku, Dongfang Li, akan menjadi pelayanmu yang paling setia. Seribu wanita. Wajah Wu Xiaoyun menjadi lebih dingin setelah mendengar kata-kata Dongfang Li. Dongfang Li menganggup dan terus memohon, Ya, Tuhanku. Apapun bisa dinegosiasikan. Selama Anda tidak membunuh saya, saya akan melakukan apapun yang Anda inginkan. Haha, aku tidak akan membunuhmu. Senyuman ganas muncul di wajah Wu Xiaoyun. Kemudian, dengan peledakan, bola api menyala di tangan Wu Xiaoyun. Nyala api langsung membakar kepala Dongfang Li dan menelan seluruh kepalanya. Ah, tangisan sedih Dongfang Li terdengar dari nyala api merah. Mendengar jeritan kesakitan dari nyala api, Wu Xiaoyun terus memegangi kepala Dongfang Li. Di bawah cahaya api, senyum ganas Wu Xiaoyun menjadi lebih jelas. Hari ini akhirnya tiba. Malam yang tak terhitung jumlahnya telah dihabiskan untuk memimpikannya momen ini. Kiner, suamimu akhirnya membalaskan dendamu. Kamu bisa beristirahat dengan tenang sekarang. Hahaha, Wu Xiaoyun tertawa terbahak-bahak. Semua orang dari keluarga timur harus mati. Hari ini, semua orang dari keluarga timur akan dikuburkan bersama makhluk buas ini, Li Timur. Hahaha. Kata-kata Wu Xiaoyun menjatuhkan hukuman mati pada ratusan orang dari keluarga Dongfang. Ah, tidak, tuanku. Tolong selamatkan hidup kami. Tuanku, orang yang menyinggung perasaanmu adalah Oriental Li. Meskipun aku dan Oriental Li sama-sama berasal dari keluarga timur, kami tidak pernah akur. Setelah mendengar kata-kata Wu Xiaoyun, orang-orang dari keluarga Dongfang segera memohon belas kasihan. Adapun Wu Xiaoyun, seolah-olah dia tidak mendengar permohonan keluarga Dongfang. Dia mengabaikannya begitu saja dan mengulurkan tangan kirinya lagi. Bang, 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 bang. Telapak demi telapak tangan menghantam tubuh Dongfang Li dengan keras. Dimanapun telapak tangan itu mengenai, ia langsung berubah menjadi es. Setelah itu, bongkahan es mulai membeku di sekujur tubuh Dongfang Li. Ah, ratapan sedih Dongfang Li yang terdengar seperti babi yang disembeli terdengar dari kepala yang berubah menjadi nyala api merah. Bajingan, kamu bajingan terkutuk, tidak kusangka kamu akan mengalami hari seperti itu. Pernahkah Anda berpikir bahwa hari ini akan tiba? Di kejauhan, Si Feng diam-diam menyaksikan Wu Xiaoyun melampiaskan isi hatinya. Setelah hari ini, Wu Xiaoyun akan menjadi Wu Xiaoyun yang baru. Bakat Wu Xiaoyun dalam seni bela diri tidak buruk. Setelah hari ini, dia akan dapat mengikuti Si Feng di jalur seni bela diri dan melangkah lebih jauh di masa depan. Setelah itu, Si Feng memandang Kirin King di sampingnya dan berkata, Ben Sao, ada sesuatu yang harus kamu lakukan. Apakah kamu bersedia melakukannya? Tuan Muda Feng, tolong bicara. Mendengar perkataan Si Feng, Kirin buru-buru menjawab dengan hormat. Si Feng berkata, sekarang kekaisaran kabut surgawi telah dihancurkan, kirim seseorang untuk memberitahu kaisar kekaisaran Yunlai, Longchen, untuk datang dan mengambil alih kekaisaran ini. Selain itu, saya harap Anda dapat mengirim seseorang ke negara-negara bekas pengikutnya. Dari kekaisaran kabut surgawi dan beritahu mereka bahwa di masa depan, mereka semua akan menjadi negara bawahan kekaisaran Yunlai. Apakah kamu bisa melakukan ini? Tidak masalah. Raja Kilin setuju dan berkata, Jika ada kerajaan yang berani melanggar perintah Tuan Muda Feng, saya secara pribadi akan melakukan perjalanan ke kerajaan mereka. Sangat bagus. Si Feng menganggup dan berkata, Mulai sekarang, kamu akan tetap menjadi Raja Kilin. Namun, kamu akan menjadi Raja Kilin dari kekaisaran Yunlai, nomor dua setelah satu orang dan di atas jutaan orang. Gelarmu akan diwariskan. Terima kasih banyak, Tuan Muda Feng. Raja Kilin tersenyum. Faktanya, dia tidak merasakan senang atau marah apapun atas gelar Raja Kilin. Hasil terbaik sekarang adalah mendapatkan dukungan Si Feng dan bukan menjadi musuhnya. Mendengar ucapan terima kasih Kirin King, Si Feng melambaikan tangannya dan berkata, Masih terlalu dini untuk berterima kasih kepada Bensao. Kamu telah berada di alam Grandmaster Beladiri Bintang Sembilan selama bertahun-tahun, kan? Kirin King sepertinya mengerti maksud Si Feng. Dia membuka matanya dan berkata dengan heran, Tuan Muda Feng, apa maksudmu? Si Feng sedikit menganggup dan berkata, Itu benar. Karena Anda telah banyak membantu Bensao, Bensao akan membantu Anda menerobos alam Marsial Grandmaster dan menjadi Grandmaster Beladiri terhormat. Apa? Meskipun Raja Kirin telah menebak maksud Si Feng, ketika dia mendengar Si Feng mengatakannya sendiri, dia benar-benar terkejut. Tuan Muda Feng, apakah kamu serius? Bisakah kamu benar-benar melakukannya? Bahkan wajah Putri Zi Yun berubah ketika dia mendengar percakapan antara Si Feng dan ayahnya, Raja Kirin. Alam Grandmaster Beladiri terhormat adalah alam Grandmaster Beladiri terhormat yang legendaris. Selama ratusan tahun, kerajaan hamparan surga telah menghasilkan banyak orang jenius yang tiada taranya. Namun, banyak dari mereka yang terjebak di alam Grandmaster Beladiri sampai mereka meninggal karena usia tua, tidak mampu menerobos ke alam Grandmaster Beladiri terhormat yang legendaris. Namun, orang ini mengatakan bahwa dia dapat membantu ayahnya menjadi Grandmaster Beladiri terhormat. Tapi, dia hanya berada di alam Marsial Grandmaster. Bisakah dia benar-benar membantu ayahnya menjadi Grandmaster Beladiri terhormat? Kirin King telah terjebak di alam Grandmaster Beladiri bintang 9 selama hampir 10 tahun. Dalam 10 tahun ini, dia bahkan belum menyentuh ambang batas realam Grandmaster Beladiri terhormat. Jika Ben Sao bilang dia bisa melakukannya, maka dia bisa. Si Feng menjawab dengan acuh-ta'acuh. Lalu, dia bertanya, apakah Ben Sao terlihat seperti orang yang banyak bicara? Tentu saja tidak. Ketika Raja Kirin mendengar pertanyaan Si Feng, dia tergoda oleh alam Grandmaster Beladiri terhormat. Kemudian, dia berkata kepada Si Feng, Tuan Muda Feng, jika Anda dapat membantu saya menjadi Grandmaster Beladiri terhormat, saya bersedia menyerahkan api bumi kilin peringkat 6 kepada Tuan Muda Feng. Meskipun api kilin bumi peringkat 6 sangat penting bagi Raja Kirin, hal itu tidak dapat dibandingkan dengan godaan untuk menjadi seorang ahli agung Beladiri yang terhormat. Grandmaster Beladiri dan Grandmaster Beladiri terhormat tidak dapat dibandingkan satu sama lain. Bahkan jika Raja Kirin memiliki api kilin bumi, dia tidak dapat membandingkannya. Selama seseorang menjadi Grandmaster Beladiri terhormat, masa hidup Grandmaster Beladiri terhormat akan meningkat setidaknya 20 tahun. Seorang Grandmaster Beladiri yang terhormat adalah sosok legendaris di Kekaisaran Hamparan Surga. Setiap seniman Beladiri di Kekaisaran Hamparan Surga sangat ingin menjadi Grandmaster Beladiri terhormat. 325 Lalu, Si Feng membentuk pedang dengan tangan kanannya dan menebas tanah. Pedang tak terlihat ki segera meninggalkan bekas pedang di tanah alun-alun. Si Feng menoleh lagi dan berkata kepada Raja Kirin, jika kamu memahami kehendak pedang di bekas luka pedang Ben Sao secara menyeluruh, kamu dapat menerobos ke alam Beladiri yang mulia. Mendengar kata-kata Si Feng, Raja Kirin penuh keraguan. Bagaimana kehendak pedang jalan Beladiri yang ditinggalkan oleh tebasan pedangnya di tanah bisa membantunya menerobos ke alam yang mulia Beladiri. Setelah berbicara dengan Raja Kirin, Si Feng menoleh ke Putri Zi Yun dan berkata, kamu juga harus memahami maksud pedang Ben Sao. Anggap saja sebagai pembelian satu dapat satu gratis dari Ben Sao. Jika kamu memahaminya secara menyeluruh, kamu tidak akan menemui hambatan apapun saat kamu menerobos ke alam kehormatan Beladiri. Ketika Putri Zi Yun mendengar kata-kata Si Feng, dia dan Raja Kirin sama-sama melihat tanda pedang yang ditinggalkan Si Feng di tanah dengan kecurigaan yang sama. Ini, Kirin King melihat tanda pedang itu sebentar dan merasakan kehendak pedang yang ditinggalkan oleh Si Feng. Wajah Kirin King tiba-tiba berubah. Dia tidak bisa berkata-kata. Setelah itu, Kauntes Zi Yun sama terkejutnya dengan Raja Kirin. Ayah dan anak perempuannya sangat tertarik dengan tanda pedang itu. Setelah beberapa saat, Kirin King akhirnya pulih dari niat pedangnya. Wajahnya penuh kegembiraan dan kegembiraan. Ketika dia melihat Si Feng lagi, sorot matanya benar-benar berbeda. Itu bahkan merupakan rasa hormat yang dimiliki seseorang terhadap senior seni Beladiri. Raja Kirin berkata dengan hormat, bakat seni Beladiri Tuan Muda Feng memang tidak ada bandingannya dengan kami, katak di dasar sumur. Mengamati maksud pedang Tuan Muda Feng telah memungkinkan saya melihat dunia seni Beladiri yang lain. Mohon terima busur saya. Setelah berbicara, Raja Kirin membungkuk dalam-dalam kepada Si Feng dari lubuk hatinya. Busur ini pertama karena kekaguman pada Si Feng, dan kedua karena rasa terima kasih atas warisan seni Beladiri Si Feng. Putri Zi Yun juga sadar dan membungkuk dalam-dalam pada Si Feng seperti Raja Kirin. Terimalah busurku. Namun, saat melihat betapa luar biasa Si Feng kali ini, Zi Yun kembali merasa kecewa. Dia merasa jarak antara dia dan Si Feng semakin besar. Melihat ayah dan putrinya berlutut, Si Feng berkata, kamu tidak perlu melakukan ini. Ini mungkin kesempatan besar bagimu, tetapi bagi Ben Sao, ini hanya hal yang mudah. Si Feng berkata tanpa rasa rendah hati. Namun, itu benar baginya. Belum lagi menerobos ke Marsial yang mulia, bahkan menerobos ke Marsial sage dari Marsial yang mulia adalah hal yang mudah baginya. Di antara murid-murid Kaisar Jewyu, ada beberapa Kaisar Agung Beladiri, belum lagi para petapa Beladiri. Mendengar kata-kata si Feng yang tidak sopan, Kirin King mengangguk. Orang ini sombong, tapi dia punya hak untuk menjadi sombong. Yah, kamu bisa membawa pulang tanda pedang ini dan mempelajarinya dengan baik. Nanti, kamu bisa mewariskannya kepada keturunanmu sebagai benda suci, kata si Feng lagi. Terima kasih, Tuan Muda Feng, karena telah memenuhi keinginanku. Saat Kilin berbicara, dia menginjak kakinya. Tanah retak karena hentakan Raja Kilin. Kemudian, retakan melingkari bekas pedang yang ditinggalkan oleh Stoney Maple, memisahkan tanah dari alun-alun. Kemudian, tangan kanan Kirin King berubah menjadi cakar dan menyedot tanah di bawah kakinya. Seluruh bagian tanah yang telah dipisahkan dari kotak itu terbang menuju cakar kanannya. Kemudian, Kirin King menangkapnya dan melemparkannya ke dalam ring penyimpanannya. Sekarang ada lubang melingkar di tengah alun-alun yang luas. Seperti yang dikatakan si Feng, Raja Kilin telah memotong tanda pedang ini dari tempat ini dan berencana membawanya pulang sebagai pusaka keluarga. Selama tanda pedang yang berisi esensi pedang jalan bela diri dari keluarga ZI masih ada, dan selama keturunan keluarga ZI tidak sia-sia, akan ada banyak ahli. Tidak akan sulit bagi orang-orang berbakat untuk memasuki alam kehormatan bela diri. Setidaknya, setelah Raja Kilin memahami esensi pedang seni bela diri di bekas luka pedang, dia melihat harapan untuk menerobos alam Grandmaster seni bela diri dan memasuki alam kehormatan bela diri. Agaknya, dengan bakat putrinya, dengan bekas luka pedang, dia tidak akan menemui hambatan apapun di alam Grandmaster seni bela diri di masa depan. Hanya masalah waktu sebelum dia memasuki alam kehormatan bela diri. Alam kehormatan bela diri yang legendaris. Dalam beberapa tahun, keluarga ZI akan memiliki dua ahli realem marsial honoret. Jika bukan karena keberadaan pemuda ini, ayah dan putrinya akan mampu menaklukkan seluruh kerajaan hamparan surga dan negara-negara di sekitarnya. Karena si Feng telah memberi kita kesempatan yang begitu besar, aku tidak akan menarik kembali kata-kataku. Saat Raja Kilin berbicara, dia mengulurkan tangan kanannya. Dengan ledakan, api emas berbentuk kilin seukuran kepalan tangan menyala di telapak tangan Raja Kilin. Di sisi lain, keluarga Dongfang akhirnya diangkat oleh Wu Xiaoyun dan dicabik-cabik. Darah menghujani dari langit. Namun, darah menghujani ke arah si Feng. Setelah itu, Wu Xiaoyun mengeluarkan tombak panjang berwarna biru dari cincin penyimpanannya. Dia kemudian mengayunkan tombaknya dan memulai pembantaian brutal di kerumunan keluarga Dongfang. Menggunakan tombak api es, Wu Xiaoyun mengayunkan tombaknya, menyebabkan api melonjak dan menelan kerumunan. Dengan lainnya, orang yang hidup langsung berubah menjadi patung es. Ah! Kamu akan mati dengan kematian yang mengerikan. Anda akan mati dengan kematian yang mengerikan. Ketakutan, rasa sakit, lolongan sedih, teriakan marah, dan kutukan terus bergema di alun-alun. Di tengah suara-suara ini, Tawa Gila dan Riang Wu Xiaoyun terdengar dari waktu ke waktu. Hahaha! Mati! Kalian semua harus mati! Kalian dari keluarga Dongfang, aku akan membunuh kalian semua hari ini. Mulai hari ini dan seterusnya, keluarga Dongfang tidak akan memiliki keturunan. Kiner, apakah kamu melihatnya? Suamimu telah membalas dendam padamu. Membunuh. Api yang berkobar berubah menjadi lautan api. Es yang keras muncul dan meledak di bawah tombak cian. Diiringi gelombang ratapan, dunia kecil ini menjadi neraka dunia. Malaikat maut di dunia kecil ini, Wu Xiaoyun, dengan senang hati menuai kehidupan orang-orang timur satu demi satu. Hahaha! Api berwarna merah darah keluar dari tubuh Sifeng. Dalam sekejap mata, mereka menuju ke arah api bumi kilin di tangan Raja Kirin. Ketika api bumi merah darah menelan api bumi kilin puncak peringkat 6, Sifeng segera merasakan bahwa energi yang dia butuhkan untuk menerobos ke alam kehormatan bela diri telah terisi kembali. Selama aku bisa menemukan tiga lagi kebakaran bumi kilin puncak peringkat 6, Ben Sao akan mampu menerobos ke alam kehormatan bela diri. Sifeng bergumam ketika dia merasakan api suci dan energi di dantiannya. Namun, api bumi bukanlah kubis yang bisa ditemukan di pasaran. Tidak mudah menemukannya, apalagi peringkat 6 Earthfire. 326. Apakah ada formasi teleportasi besar di kerajaan hamparan surga yang mengarah ke wilayah lain? Benua Tianheng dibagi menjadi wilayah timur, selatan, barat, dan tengah. Wilayah lain yang disebutkan Sifeng adalah empat wilayah lain selain wilayah timur tempat dia berada sekarang. Dikatakan bahwa ada formasi teleportasi di kerajaan hamparan surga. Namun, saya tidak yakin apakah formasi teleportasi masih ada di tempat itu. Jawab Raja Kirin. Kemudian, dia menambahkan, namun, Tuan Muda Feng, akan lebih baik jika Anda tidak pergi ke sana. Tempat itu, tempat apa? Sifeng memahami arti dibalik kata-kata Raja Kirin. Sesuatu pasti telah terjadi di tempat itu. 300 tahun yang lalu, tidak ada yang tahu apa yang terjadi di tempat itu. Dalam satu malam, seluruh makhluk hidup di daerah itu mati. Daerah itu telah terdaftar sebagai salah satu dari tiga tanah terlarang di wilayah timur. Namanya adalah Kematian Terlarang, Daerah. Dalam 300 tahun terakhir, banyak orang memasuki area kematian terlarang. Namun, belum ada seorang pun yang keluar dari sana. Saya telah mendengar bahwa ada banyak ahli realem marsial honoret dari negara lain di wilayah timur. Kata Raja Kirin. Area kematian terlarang. Setelah mendengar penjelasan Raja Kirin, Si Feng mengangguk. Dia ingat area kematian terlarang. Di wilayah timur, Si Feng harus berangkat ke wilayah lain cepat atau lambat. Tuan Muda Feng, jika Anda ingin meninggalkan wilayah timur, mengapa Anda tidak pergi ke Kerajaan Wulan untuk melihatnya? Harus ada formasi teleportasi di sana. Saat ini, kata Putri Xi Yun. Ya, seharusnya ada satu di Kerajaan Wulan. Setelah mendengar kata-kata Putri Xi Yun, Raja Kirin berkata, Kekaisaran Wulan, Kerajaan Angin Timur, dan Kerajaan Tiangang adalah tiga kerajaan super terbesar di wilayah timur. Dalam hal kekuatan nasional, Kerajaan Hamparan Surga bukanlah tandingannya. Bagi mereka, ketiga kerajaan itu adalah penguasa sesungguhnya di wilayah timur. Kerajaan Wulan lebih dekat dengan Kerajaan Hamparan Surga. Anda hanya perlu melintasi lima kerajaan untuk mencapainya. Setelah mendengar percakapan antara Sang Putri dan Raja Kirin, Si Feng mengangguk dan berkata, Saya mengerti. Menyeberangi lima kerajaan hanyalah masalah waktu. Jika Kerajaan Besar Wulan benar-benar memiliki susunan teleportasi antar domain, tidak perlu mengambil risiko pergi ke tanah kematian terlarang. Di bawah pembantaian gila-gilaan Wu Xiaoyun, orang-orang dari keluarga Dongfang mati satu per satu di bawah api dan es. Mayat-mayat yang hancur ada di mana-mana, dan mereka yang masih memiliki wajah semuanya kesakitan, menunjukkan penyiksaan yang mereka alami sebelum mereka meninggal. Wu Xiaoyun meluruskan tombak panjangnya, tubuh agungnya berdiri di tengah-tengah mayat. Dia mengangkat kepalanya dan seluruh tubuhnya lurus seperti tombak panjang di sebelahnya. Pada saat ini, api merah darah di tubuh Si Feng melonjak menuju mayat. Dalam sekejap, dengan Wu Xiaoyun sebagai pusatnya, area di sekitarnya berubah menjadi lautan api berwarna merah darah. Namun, di bawah api berwarna merah darah, mayat-mayat itu dengan cepat dibakar dan disapu bersih. Kemudian, nyala api menyapu Si Feng di sisi lain. Keluarga Jin dari keluarga Kekaisaran telah dimusnahkan, dan keluarga Dongfang juga telah dimusnahkan sepenuhnya. Satu-satunya yang Si Feng masih ingin kunjungi adalah Sekte Dunia Bawah. Karena Si Feng telah berjanji pada Hong Yue dan Little Jasmine bahwa dia akan melakukan perjalanan ke Sekte Dunia Bawah, Si Feng secara alami akan menepati janjinya. Sebelum meninggalkan kerajaan hamparan surga, dia pasti akan pergi ke Sekte Dunia Bawah untuk membantu kedua gadis itu dan menghilangkan kutukan hantu ibu anak dari tubuh mereka. Jika tidak ada yang lain, kami akan pergi dulu. Saya akan mengirim orang untuk melakukan hal-hal yang Tuan Muda Feng minta agar saya lakukan. Tuan Muda Feng, jika Anda membutuhkan sesuatu di masa depan, beritahu saya. Pada saat ini, Raja Kirin berbicara lagi kepada Si Feng. Hal yang Si Feng minta dia lakukan adalah memberitahu negara-negara lain di bawah jurisdiksi Kekaisaran Hamparan Surga. Di masa depan, negara-negara kecil itu akan menjadi negara bawahan Kekaisaran Yunlai. Mem, silakan. Si Feng menganggup pada Kirin King lagi. Selamat tinggal. Setelah mengatakan itu, tubuh Kirin King menerobos kehampaan. Putri Ziyun memandang Si Feng dengan ekspresi yang rumit. Kemudian, dia juga menerobos kehampaan dan pergi bersama Kirin King. Menguasai. Tidak jauh dari situ, suara berat Wu Xiaoyun terdengar. Wu Xiaoyun memegang tombak hijau panjang di tangannya. Wajahnya serius saat dia berjalan menuju Si Feng selangkah demi selangkah. Melihat Wu Xiaoyun hendak mengatakan sesuatu, Si Feng melambaikan tangannya dan berkata, jangan bicara omong kosong. Berkultivasi dengan baik di masa depan dan cobalah menerobos ke alam leluhur bela diri sesegera mungkin. Para ahli yang akan kita miliki pertemuan di masa depan hanya akan menjadi lebih kuat. Ya Tuan, Xiaoyun akan bekerja keras. Wu Xiaoyun berdiri di depan Si Feng. Dia mengatupkan kedua tangannya dan tampak bertekad saat dia berteriak dengan suara yang dalam. Kemudian, Si Feng mengulurkan tangan kirinya ke arah Wu Xiaoyun. Prasasti batu di telapak tangan kiri Wu Xiaoyun dan Si Feng menyala secara bersamaan. Kemudian, Wu Xiaoyun menghilang dan memasuki dunia prasasti batu berwarna merah darah. Kemudian, lampu merah darah menyala di tubuh Si Feng dan dia memasuki dunia. Hanya prasasti batu kecil berwarna merah darah yang tersisa mengambang di udara. Begitu Wu Xiaoyun memasuki ruangan, dia duduk bersila dan mulai berkultivasi. Ketika Si Feng masuk, dia mulai mengisi kembali ki primordial di ruang angkasa. Cincin penyimpanan terbang satu demi satu. Kemudian, banyak batu primordial dicurahkan dan meledak di bawah kehendak Si Feng. Setelah menghancurkan keluarga kekaisaran dan keluarga Dongfang, Si Feng telah memperoleh banyak batu primordial. Khususnya di cincin penyimpanan berbentuk naga emas kaisar Jin Xuan, terdapat batu primordial dan ramuan yang tak terhitung jumlahnya. Setelah batu primordial dicurahkan, dengan cepat berubah menjadi lautan batu primordial yang membentang hingga kekejauhan. Bang, 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 bang. Puluhan miliar batu purba mulai meledak. Batu primordial berubah menjadi bubuk. Dengan Si Feng sebagai pusatnya, ki primordial yang kaya melonjak dan menyapu ruang seperti gelombang yang begelombang. Di lautan ki primordial, Si Feng tiba-tiba melihat putri kecil Long Meng, yang hendak menerobos, melangkah ke alam Raja Beladiri Bintang 8 dengan kilatan cahaya putih di bawah pengaruh lautan ki primordial. Wajah Long Meng penuh kegembiraan. Ketika dia membuka matanya, dia melihat wajah Si Feng yang dingin dan tampan. Dia kebetulan bertemu dengan mata Si Feng. Long Meng tersenyum seperti bunga bakung yang sedang mekar dan berteriak manis pada Si Feng, saudara Si Feng. Si Feng juga tersenyum pada Long Meng dan berkata, selamat atas terobosanmu. Hei hei, mendengar ucapan selamat Si Feng, Long Meng tersenyum manis. Kemudian, ekspresinya berangsur-angsur berubah dan menjadi agak menyedihkan. Dia berkata kepada Si Feng, saya telah tinggal di sini untuk berkultivasi begitu lama. Sekarang saya telah menerobos. Tolong bangun. Jangan kunci saya lagi dan biarkan saya keluar. 327. Si Feng tersenyum tak berdaya. Sambil berpikir, lampu merah darah menyala di tubuh Long Meng dan Si Feng. Keduanya meninggalkan ruangan dan kembali ke alun-alun di Istana Kerajaan Hamparan Surga. Eh, di mana ini? Long Meng berdiri di tengah alun-alun dan melihat sekeliling. Akhirnya, dia memusatkan pandangannya pada patung emas besar itu. Dia mengedipkan matanya yang besar dan terlihat sangat manis. Si Feng menyentuh prasasti darah kecil yang melayang di udara dengan tangan kirinya. Prasasti darah kembali ke telapak tangan Si Feng dan berubah menjadi pola merah darah. Kemudian, Si Feng berkata kepada Long Meng, Istana Kekaisaran Hamparan Surga. Mulai sekarang, ini adalah Istana Kekaisaran Yunlai. Istana Kerajaan Hamparan Surga, Istana Kekaisaran Yunlai. Mata Long Meng melebar dan dia perlahan berbalik untuk melihat Si Feng. Dia telah berkultivasi di ruang prasasti berwarna merah darah dan tidak tahu bahwa dunia luar telah berubah secara drastis. Ekspresi Si Feng tidak berubah. Ia memandang ke arah Long Meng dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Kaisar Kerajaan Hamparan Langit, Jin Xuan, telah aku bunuh. Putra Mahkota, Jin Rui, yang ingin menikahimu, juga telah mati. Aku percaya bahwa kakak keempatmu akan datang dan segera mengambil alih ke Kaisaran. Jika itu masalahnya, Kerajaan Hamparan Surga telah dihancurkan olehmu, Saudara Si Feng. Long Meng berkata dengan tidak percaya. Ini terlalu mengejutkan. Dia telah mendengar sejak lama bahwa Kerajaan Hamparan Surga memiliki ahli alam leluhur bela diri yang tak terhitung jumlahnya. Kekaisaran Yun Lei mereka tidak bisa dibandingkan dengan itu. Terlebih lagi, hal mengejutkan seperti itu dilakukan oleh orang di depannya yang selama ini dia ikuti. Dia telah mengikutinya selama ini, dan dia membawanya untuk menggulingkan Kerajaan Hamparan Surga tanpa dia sadari. Mendengar penjelasan Long Meng, Si Feng merasa sedikit lucu. Namun, dia tetap menganggup dan berkata, bisa dibilang begitu. Ya Tuhan, Saudara Si Feng, kamu terlalu gila. Di Kekaisaran Yun Lei, semua orang menyebutmu monster. Sekarang sepertinya kamu adalah monster di antara monster. Kamu terlalu mengerikan. Saya ingin melahirkan anak-anak Anda. Mendengar kalimat terakhir Long Meng, Si Feng terdiam. He he, aku hanya bercanda. Melihat Si Feng terdiam, Long Meng tersenyum main-main. Kemudian, dia memperlihatkan ekspresi lemah, menatap perutnya, dan berkata, Terlebih lagi, aku masih muda. Mari kita bicarakan hal itu saat aku besar nanti. Gadis bodoh, apa yang kamu pikirkan? Ayo, aku akan mengajakmu berkeliling istana. He he. Tiga hari kemudian, Si Feng, Long Meng, Si Ling, Wu Xiaoyun, dan Ye Wu Xie berdiri di puncak istana Kekaisaran dan memandang ke jalan-jalan di ibu kota Kekaisaran. Sekelompok puluhan ribu orang sedang berbaris menuju istana Kekaisaran. Nama Si Feng menyebar seperti api. Kekaisaran Yunlai akan menggantikan Kekaisaran Tianmiao. Berita itu menyebar dengan cepat ke seluruh Kekaisaran Tianmiao dan seluruh negara di sekitarnya. Di depan tentara, ada orang yang dikenalnya duduk di atas ekor harimau hitam bersayap. Si Feng dan yang lainnya melihatnya. Dia adalah Raja Gurun Barat Laut, Pangeran Barat Laut, Chang Zunxing. Melihat Zhang Zunxing, Wu Xiaoyun, dan Ye Wu Xie, seolah-olah mereka telah kembali ke masa lalu. Selama pertempuran itu, mereka bertiga telah bekerja sama untuk mengaktifkan formasi pemecah serangan sembilan neter tiga bintang. Mereka tidak terkalahkan melawan Suetu dan Lei Gang, yang merupakan Kaisar Beladiri Bintang Delapan, dan Kaisar Beladiri Bintang Enam Suie Yi. Segera setelah itu, dua gerbong dengan gambar naga emas memasuki garis pandang mereka. Kedua gerbong itu sama-sama ditarik oleh delapan kuda naga emas. Kuda naga emas berada di peringkat tiga binatang iblis. Meskipun mereka tidak berlevel tinggi, mereka sangat cantik dan mendominasi. Mereka memiliki kepala naga dan tubuh kuda. Semuanya berwarna emas. Dikatakan bahwa kuda naga adalah keturunan naga dan kuda emas kuno. Namun, darah naga emas sangat tipis. Ling Er, kamu akan segera bisa bertemu ibumu. Si Feng berbisik kepada Ling Er di sampingnya. Long Chen telah mengirim Sado 9 untuk memberitahunya bahwa ibunya, Bai Yui, harus datang ke kerajaan hamparan surga segera setelah dia mendengar berita tentang dia dan si Ling. Namun, Si Feng tidak menghentikannya. Si Ling telah membicarakan ibunya selama beberapa hari terakhir. Dia merindukan ibunya. Berhenti, teriak Chang Zunxing. Ketika tentara tiba di pintu masuk istana kekaisaran, dia mengarahkan pedang naga Azure miliknya ke langit. Seketika, Azure Dragon Raksasa muncul di langit dan berputar-putar. Pasukan yang terdiri dari ratusan ribu orang berhenti secara serempak. Salam, pertempuran dewa. Sofe Reinking menangkupkan tinjunya dan membungkuk dalam-dalam pada Si Feng, yang berada di puncak istana kekaisaran Stoneham Apple. Salam, pertempuran dewa. Ratusan ribu penjaga lapis baja emas berteriak serempak. Suara mereka yang nyaring dan jernih bergema di seluruh ibu kota, menembus awan. Ratusan ribu penjaga lapis baja emas berlutut di tanah, bersujud kepada Si Feng. Si Feng berdiri dengan bangga di puncak istana kekaisaran, menerima pemujaan dari ratusan ribu orang. Suaranya tidak nyaring, tapi bergema di ibu kota kekaisaran, memasuki telinga semua orang, bangkit. Terima kasih, pertempuran dewa. Salam, pertempuran dewa. Feng'er, ling'er. Pada saat ini, tirai emas dari dua gerbong yang diukir dengan pola naga emas terangkat. Dari gerbong depan, seorang pria muda mengenakan jubah naga emas bercakar sembilan dan mahkota emas berjalan keluar. Dia memiliki penampilan yang perkasa. Itu adalah Longchen. Begitu Longchen keluar, dia menangkupkan tinjunya ke arah Si Feng dan membungkuk sedikit. Meskipun Longchen adalah kaisar kekaisaran Yunlai, sekarang kekaisaran Yunlai telah menelan kerajaan super, kekaisaran hamparan surga, puluhan negara yang dulunya berafiliasi dengan kekaisaran hamparan surga kini berafiliasi dengan kekaisaran Yunlai. Kekaisaran Yunlai dan Longchen saat ini dapat dikatakan memiliki status bangsawan dan kekuatan yang besar. Dia telah menjadi kaisar sebuah kerajaan nyata. Namun, dia, Longchen, tahu betul siapa yang memberinya semua ini. Di gerbong di belakang mereka, Bai Yui mengenakan mahkota burung finiks dan jubah burung finiks emas. Seluruh tubuhnya memancarkan aura kebangsawanan. Penampilannya awalnya cantik, dan ketika dia tampil di depan orang lain, dia memiliki sikap seperti ibu suatu bangsa. Dibandingkan dengan wanita sakit-sakitan di masa lalu, dia benar-benar berbeda. Saudara laki-laki, teriak Longmeng ketika dia melihat Longchen keluar dari kereta. Melihat gadis kecil ini meletakkan tangannya di depan mulutnya dan berteriak keras di depan banyak orang, Longchen tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Gadis kecil ini adalah seorang putri, dengan ranting emas dan daun giyok, tetapi dia sama sekali tidak terlihat seperti seorang putri. 328. Si Feng, Si Ling, dan Longmeng muncul di depan kereta naga emas Longchen. Si Feng mengendurkan tangannya, menepuk lembut kepala kecil Si Ling, dan berkata, Cari ibumu. Ya. Linger, Linger yang baik, ibu akhirnya melihatmu. Linger, berat badanmu turun. Tuan muda Feng, saya benar-benar tidak tahu bagaimana membalasnya. Hadiah yang Anda berikan kepada saya terlalu besar, begitu besar sehingga saya merasa ini hanyalah mimpi. Melihat istana megah di depannya, Longchen menghela nafas dengan emosi. Kemudian dia menghela nafas dalam hatinya, Aduh, jika ayahku mengetahui hal ini, dia juga akan mengetahuinya di dunia bawah. Ambisi ayahnya Longao adalah kekuatan kekaisaran Yunlai saat ini. Hanya saja jalan ayahnya salah. Antara kamu dan aku, tidak perlu berterima kasih. Ayo pergi ke istana. Si Feng berkata kepada Longchen. Kemudian, bersama dengan Longmeng, dia melangkah ke kereta naga emas Longchen. Ratusan ribu tentara armor emas kekaisaran Yunlai memasuki istana. Di kereta naga emas, Si Feng berkata kepada Longchen, beberapa hari yang lalu, Sado nomor 9 memberitahu Ben Sao bahwa makam ayahmu Longao digali beberapa waktu lalu. Setelah mendengar kata-kata Si Feng, Longchen perlahan menghela nafas dan mengangguk. Hari itu, kuburan keluarga panjangku dipenuhi dengan ki iblis. Sama seperti ketika ayahku masih hidup. Saat itu, aku mengira ayahku telah menggunakan semacam teknik rahasia untuk menghidupkan kembali. Di bawah perlindungan tuanku, Nalan Yuan, aku pergi ke kuburan. Sudah banyak mayat pengawal istana lapis baja emas tergeletak di sana. Itu adalah pemandangan berdarah. Makam ayahku telah digali oleh seseorang mayat oleh orang jahat itu. Ki iblis hitam asli di tubuh ayahku telah menghilang. Saat ayahku dimakamkan, ada tanduk setan hitam di kepalanya yang menghilang. Setelah mendengarkan kata-kata Longchen, Si Feng teringat pada Longao tua yang kejam. Ketika dia di iblis, ada tanduk setan di kepalanya dan setan ki hitam di tubuhnya. Tampaknya orang itu pergi ke sana demi tanduk iblis. Tanduk iblis itu pasti seperti jari jahat dewa iblis yang diperoleh Si Feng. Si Feng sekarang bisa menggunakan ki iblis karena jari jahat dewa iblis. Longao pasti menyatu dengan tanduk setan hari itu. Tahukah kamu dari mana ayahmu mendapatkan tanduk setan? Si Feng bertanya. Aku tidak tahu. Longchen menggelengkan kepalanya dan berkata. Hati setan, jari setan, dan tanduk setan. Si Feng telah melihat tiga item, iblis. Ada juga Liru dan Liliusin. Apakah mereka juga mempunyai sesuatu yang setan pada diri mereka? Liliusin dan Liru berbeda. Liliusin seharusnya mengendalikan objek, iblis, seperti Si Feng. Liru, sebaliknya, dikendalikan oleh objek, iblis. Benar, ada juga dunia berwarna merah darah dan pemuda berpakaian putih yang dikendalikan oleh hati iblis. Setengah hari kemudian, Longchen duduk tinggi di Istana Kekaisaran Emas. Wajahnya serius dan bermartabat, menunjukkan sikap kaisar yang agung. Semua negara di bawah yurisdiksi Longchen mengirim utusan untuk menemuinya. Hal pertama yang dia lakukan adalah mengurangi pajak seluruh kekaisaran selama tiga tahun untuk menenangkan masyarakat. Hal kedua yang dia lakukan adalah membangun patung dewa perang di setiap kota kekaisaran Yunlai dan negara-negara afiliasinya. Puluhan ribu orang harus menyembah mereka. Hidup yang mulia. Hidup yang mulia. Hidup yang mulia. Kekaisaran hamparan surga yang kuat lenyap begitu saja. Rasanya seperti mimpi. Banyak orang di Kekaisaran Yunlai menghela nafas dengan emosi. Mereka dulunya adalah warga kerajaan hamparan surga. Hanya dalam beberapa hari, mereka mengubah identitas mereka dan menjadi warga Kekaisaran Yunlai. Iblis gila si Feng itu memang monster. Dengan kekuatannya sendiri, dia membunuh semua ahli yang kuat dan mengubah dinasti. Belum lagi Kekaisaran Hamparan Surga, bahkan sekte terkuat di Kekaisaran, Sekte Piausu, yang telah berdiri di Kekaisaran selama ribuan tahun, telah dihancurkan. Itu sudah menjadi sejarah. Set, pelankan suaramu. Kamu masih berani meneriakan nama, Mad Demon Stoney Maple. Jika seseorang mendengarmu bersikap tidak hormat kepada dewa pertempuran, itu merupakan kejahatan yang layak untuk memusnahkan seluruh klanmu. Mulai sekarang, kamu harus berhati-hati dengan perkataanmu. Oh, oh, iya, Dewa Perang. Dalam pertempuran itu, Dewa Perang si Feng dengan santainya menunjuk ke langit. Bahkan tetua pengguncang surga dan pakar alam kehormatan bela diri Samsung pun terkejut. Mereka gemetar di bawah jari Dewa Perang. Legenda Dewa Perang mulai menyebar di bar dan restoran. Cepat beritahu kami, apa yang terjadi setelah itu. Melihat pendongeng itu tiba-tiba berhenti, para pendengar yang sudah gatal ingin mendengarkan buru-buru mendesaknya. Pendongeng menyesap teh dan membuka kipas kertas di tangannya. Ia terus berkata, tangan kanan tetua pengguncang langit bergetar, dan sebuah gada naga emas muncul di tangannya. Dengan sebuah ayunan, naga itu berubah menjadi naga emas yang melingkar di ruang hampa. Kemudian, ia menyerang Dewa Perang si Feng. Si Feng. Di sudut kedai, seorang pemuda mendengar nama itu dan mengepalkan tinjunya. Seluruh tubuhnya gemetar. Si Feng. Si Feng. Itu si Feng lagi. Aku, Yang Zhong, akan membunuhmu suatu hari nanti. Mari kita lihat siapa yang jenius sebenarnya. Si Feng. Di kota lain, seorang pemuda membawa pedang besi hitam sedang berjalan di jalan. Mendengar perbincangan orang-orang di jalan, dia melihat ke tangan kirinya yang kosong. Wajahnya berubah dan menjadi ganas. Dia mengertakan gigi dan menyebutkan nama si Feng. Si Feng. Si Feng yang jahat. Seorang pria muda yang mengenakan baju besi perak berdiri di puncak gunung dan meraum dengan marah. Aku, Si Suan, bersumpah akan membunuhmu. Balas dendam ayahku. Ah, di bawah omannya, ruang berguncang. Si Feng. Di gurun Tandus, ada sebuah kota yang terbuat dari batu. Ini adalah wilayah ras lain di gurun pasir, suku naga. Di atap sebuah rumah batu tinggi, yang juga dibangun dari bebatuan, seorang wanita ular muda berpakaian ungu duduk di tepi atap dengan linglung. Dia memegang pedang ungu di tangannya dan batu giok hijau di tangannya. Ekor ular ungunya bergoyang di bawah atap saat dia melihat ke langit dan dengan lembut menggumamkan nama itu. Gadis bodoh, kamu memikirkan kekasihmu lagi. Kamu bahkan memanggil namanya. Pada saat ini, suara manis dan menggoda terdengar di belakang gadis muda naga itu. Kakak perempuan, gadis naga muda itu berbalik dan cemberut. Dia menatap gadis cantik naga dengan ekspresi mengeluh. Kau mengolok-olokku lagi. Saya baru saja mendengar dari Paman Morley bahwa ada seseorang bernama Si Feng. Itu sebabnya aku menyebut nama ini dan bertanya-tanya apakah mereka orang yang sama. 329. Gadis bodoh. Bagaimana mungkin dia, wanita berpakaian merah dari suku naga, yang pusarnya terbuka dan memiliki sosok I, menggoyangkan ekor ular ungunya dan perlahan mendekati Zia. Benar, dia sangat kuat. Bagaimana mungkin dia, Zia menggelengkan kepalanya dan bergumam pelan. Dia masih ingat Si Feng, yang terdampar di ruang misterius bersamanya. Meskipun dia memiliki kekuatan untuk menantang Kaisar Beladiri, rana seni Beladirinya bahkan belum mencapai alam Kaisar Beladiri. Bagaimana dia bisa membunuh ahli Samsung Martial Honorate Realm dalam waktu sesingkat itu. Jika itu benar-benar dia, itu akan luar biasa. Tapi bagaimana mungkin. Zia menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum karena idenya yang tiba-tiba tadi. Wanita berpakaian merah dari suku naga datang ke sisi Zia dan duduk di tepi atap bersamanya. Wajahnya penuh kekhawatiran saat dia menatap adik bungsunya dan berkata, Gadis bodoh, sebaiknya kamu memikirkan situasimu saat ini. Apakah kamu benar-benar tidak akan pergi? Mendengar perkataan kakak perempuannya, senyuman Zia membeku di wajahnya. Dia menundukkan kepalanya dan melihat ke bawah ke wilayah suku naga di bawah. Melihat anggota suku yang sibuk, Zia menggelengkan kepalanya dan berkata, Kakak perempuan, aku tidak bisa pergi. Jika aku pergi, apa yang akan terjadi pada anggota suku kita? Jika aku mengorbankan diriku demi kedamaian abadi anggota suku kita, maka, maka itu sepadan. Gadis bodoh. Memikirkan situasi Zia, memikirkan bagaimana dia mengorbankan dirinya demi kedamaian sukunya, dan berpikir bahwa anak ini baru berusia 14 tahun, perempuan berpakaian merah itu tidak bisa menahan tangisnya. Dia memeluk adik perempuannya dengan erat. Kenapa takdir harus mempermainkan gadis baik hati seperti itu? Ada suku misterius di gurun sejak zaman kuno. Itu adalah para Dark Elf. Dark Elf yang misterius jarang muncul di antara suku lain, namun setiap suku di gurun tahu bahwa suku ini sangat kuat. Adapun seberapa kuatnya, tidak ada yang tahu. Suku manapun yang menyinggung suku misterius ini dan tidak menaati perintah mereka telah dimusnahkan sejak zaman kuno. Gadis baik hati dari suku naga, Zia, telah menyelamatkan Dark Elf muda yang sekarat di gurun beberapa hari yang lalu. Dia tidak menyangka bahwa Dark Elf muda itu adalah putra pemimpin suku elf. Kebaikan dan kecantikan Zia telah sangat menarik perhatian para Dark Elf muda. Setelah pulih dari luka-lukanya, Dark Elf muda kembali ke wilayahnya. Beberapa hari kemudian, dia mengirim utusan dari suku elf untuk menikahi gadis naga, Zia, dalam sebulan. Suku naga tahu apa maksud perintah para Dark Elf. Mereka tahu apa yang akan terjadi jika mereka tidak menaatinya. Meskipun Zia tidak menyukai orang itu, dan meskipun Zia sudah memiliki seseorang di hatinya, para Dark Elf begitu kuat sehingga dia tidak punya pilihan. Apa? Apa yang harus aku lakukan? Apakah aku benar-benar ingin melakukan ini? Meskipun Zia telah memutuskan untuk mengorbankan dirinya demi kedamaian seluruh klan, dia masih bingung. Di Kekaisaran Hamparan Surga, di Istana Kekaisaran-Kekaisaran Yunlai, sebuah tablet batu kecil berwarna darah melayang di udara. Siling sedang duduk bersila di tengah tablet batu, mengedarkan teknik seni bela diri spiritualnya. Dengan tubuhnya sebagai pusat, origen ki yang melonjak dari segala arah bergegas menuju siling. Siling seperti ikan paus yang menghisap air. Tubuh kecilnya menyerap semua origen ki dari segala arah ke dalam tubuhnya dan mengubahnya menjadi origen energi. Tubuh spiritual bawaan memang tidak normal. Selain siling, si Feng diam-diam menjaganya. Dia bisa merasakan perubahan pada tubuh siling. Selama periode waktu ini, siling telah menyerap yuan ki dalam jumlah besar seperti ikan paus. Si kecil ini belum memasuki ranah murid bela diri. Kecepatan teknik seni bela diri spiritual melahap yuan ki bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan teknik biasa. Yuan ki tak terbatas yang telah dimakan oleh roh batu dan yuan ki yang terakumulasi di tubuhnya sudah cukup bagi orang biasa untuk menerobos ke alam master bela diri. Tidak jauh dari situ, kecepatan Hong Yue dan Little Jasmine dalam menyerap origen ki agak normal. Mereka tidak senormal siling. Namun, keduanya sedang berkultivasi di ruang yang dipenuhi dengan origen ki murni. Dunia luar tidak bisa dibandingkan dengan ruang ini. Berkultivasi di sini setara dengan menggunakan batu asal setiap saat. Menyerap asal ki untuk diolah adalah hal kedua. Yang paling penting adalah mereka telah memahami tanda pedang yang ditinggalkan si Feng. Mereka telah memahami maksud pedang jalan bela diri dalam tanda pedang. Selama mereka memiliki energi asal yang cukup di tubuh mereka, mereka akan mampu menerobos. Mereka tidak akan terjebak dalam kemacetan selama bertahun-tahun seperti sebelumnya. Si Feng telah mengetahui bahwa setelah periode kultivasi ini, Jasmine kecil, yang berada di alam raja bela diri bintang 3, berada di ambang menerobos ke alam raja bela diri bintang 4. Tidak lama kemudian dia menerobos ke ranah raja bela diri bintang 4. Adapun Hong Yue, dia masih membutuhkan waktu untuk memasuki alam raja bela diri bintang 7. Dengan kilatan cahaya berwarna darah, Si Feng menghilang. Segera setelah itu, cahaya berwarna darah melintas di depan Hong Yue dan Little Jasmine. Si Feng muncul di depan mereka. Bangun! Si Feng menggunakan kekuatan jiwanya untuk mengirimkan suaranya kepada kedua gadis itu. Kini setelah urusan lain di kerajaan hamparan surga telah selesai, yang tersisa hanyalah memenuhi janjinya kepada kedua gadis ini. Dia teringat saat dia terluka parah di ruang berwarna darah dan jatuh ke dalam hutan. Kedua gadis baik hati inilah yang menyelamatkannya dan menyembunyikannya dari murid jenius sekte kekosongan mengambang, Ling Hao. Kemudian, mereka menggendongnya di punggung dan melarikan diri ke dalam hutan. Baru setelah itu dia bisa lolos dari kejaran Ling Hao. Dapat dikatakan bahwa jika bukan karena kedua gadis ini, dia akan ditemukan oleh sekte kekosongan terapung ketika dia jatuh ke dalam hutan dengan luka serius. Kemudian, dia akan dibunuh oleh leluhur bela diri Samsung Ling Hao. Karena kebaikan kedua gadis inilah Si Feng ingin menjaga mereka tetap di sisinya. Dia ingin mereka mengikutinya dan berjalan lebih jauh di jalan bela diri. Di bawah panggilan Si Feng, kedua gadis yang sedang berkultivasi perlahan terbangun. Mereka perlahan membuka mata dan melihat Si Feng berdiri di depan mereka. Kemudian, Si Feng berkata kepada mereka, masalah lain di kerajaan hamparan surga telah diselesaikan. Sekarang, saya akan menemani kalian kembali ke sekte hantu Yin. Sekarang, kata Hong Yue. Itu hebat, kata Jasmine kecil dengan wajah penuh kegembiraan. Kemudian, dia mengepalkan tangan kecilnya dan berkata dengan marah, Gui Yinzi benar-benar terlalu jahat. Kamu harus membantu kami membunuh Gui Yinzi. Tentu saja, Si Feng tersenyum dan berkata pada Jasmine kecil, aku akan membiarkan dia merasakan kutukan kebencian hantu ibu anak. Bagaimana? Oke, mendengar perkataan Si Feng, Jasmine kecil langsung tersenyum dan berkata. 330. Sekte Hantu Gelap, sebuah sekte jahat yang mempraktikkan seni mengendalikan hantu, telah didirikan di kerajaan hamparan surga selama ribuan tahun. Dulu, wilayah timur juga makmur. Namun, sekte tersebut dikenal sebagai sekte jahat dan mempraktikkan seni jahat. Itu telah dikepung berkali-kali oleh sekte kekosongan mengambang, persatuan pedang langit, sekte awan api, sekte mendalam roh, dan sekte lurus lainnya. Seiring berjalannya waktu, sekte hantu kegelapan secara bertahap menurun. Saat ini, sekte tersebut direduksi menjadi sekte kelas dua. Namun, dalam seratus tahun terakhir, sekte jahat lainnya, sekte jahat surgawi, telah bangkit. Mereka menunjukkan metode dan kekuatan mereka yang kuat, menyebabkan sekte hantu kegelapan, sekte tulang putih, sekte mantra jahat, sekte haus darah, dan puluhan sekte jahat lainnya tunduk kepada mereka. Mereka telah menjadi sekte jahat terkuat di kekaisaran hamparan surga. Semua sekte harus mendengarkan perintah sekte jahat surgawi. Mereka yang tidak taat akan menghancurkan seluruh sekte mereka. Setelah sekte jahat surgawi bangkit, sekte kekosongan mengambang telah memimpin sekte lain untuk menyerang mereka beberapa kali. Namun, setiap serangan tidak membuahkan hasil. Sekte-sekte yang pernah menjadi yang terbaik di kekaisaran hamparan surga semuanya menderita korban yang tragis. Banyak orang di kerajaan hamparan surga tidak mengetahui hal ini. Terlebih lagi, sekte yang sale adalah yang kalah, jadi mereka akan menutup berita tersebut. Namun, Hong Yue dan Little Jasmine berasal dari sekte jahat, jadi mereka tentu tahu tentang ini. Setelah memikirkan tentang kekuatan sekte jahat surgawi, Hong Yue tidak bisa tidak khawatir. Ketika dia berada di sekte hantu kegelapan, dia telah mendengar bahwa master sekte dari sekte jahat surgawi kemungkinan besar telah melangkah ke alam leluhur bela diri bintang 9 yang legendaris atau bahkan alam kehormatan bela diri. Hong Yue dan Little Jasmine telah berkultivasi di ruang tablet batu Sifeng sejak mereka keluar dari ruang berwarna darah. Oleh karena itu, mereka tidak mengetahui rangkaian peristiwa yang terjadi di dunia luar. Mereka tidak tahu bahwa Sifeng sendirian menghancurkan sekte kekosongan mengambang, sekte nomor satu di kekaisaran hamparan surga. Mereka tidak tahu bahwa Sifeng sendirian menaklukkan kekaisaran hamparan surga dan menyebabkannya menghilang dalam arus sejarah. Jangan khawatir, melihat Hong Yue dan Little Jasmine menjadi khawatir, Sifeng melambaikan tangannya dan berkata kepada mereka berdua, karena Tuan Muda ini telah berjanji padamu, secara alami aku akan melakukannya untukmu. Jika sekte iblis surgawi itu ingin melakukannya basmi mereka, Tuan Muda ini akan memenuhi keinginan mereka. Tak lama kemudian, mereka bertiga keluar dari ruang tablet darah dan tiba di istana kekaisaran dengan kilatan cahaya merah darah. Kedua wanita itu memandangi aola yang megah dan luas, terutama pilar-pilar emas yang megah di tengah aola. Setiap pilar diukir dengan naga emas bercakar sembilan yang memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya sambil menghembuskan awan kabut. Seluruh aola berwarna emas, seolah seluruhnya terbuat dari emas. Di mana kita, Little Jasmine bertanya ketika kedua gadis itu memandangi aola yang megah. Dulunya adalah istana belakang kekaisaran Tian Miao, kata Sifeng. Pada saat ini, para pejabat di ruang tahta di depan mereka berteriak, Hidup kaisar! Hidup kaisar! Uh! Mendengar sorakan yang menggema, Jasmine kecil mengeluarkan suara, uh! Namun, Hong Yue bereaksi terhadap kata-kata Sifeng dan bertanya, bekas istana kekaisaran-kekaisaran hamparan surga. Jadi sekarang, kaisar kerajaan hamparan surga telah dibunuh oleh Bensao. Tempat ini sekarang dikuasai oleh kerajaan Yunlaiku, kata Sifeng. Uh! Hong Yue juga mengeluarkan suara, uh! Seperti Little Jasmine. Kaisar kerajaan hamparan surga sebenarnya telah dibunuh olehnya. Kekaisaran Yunlai yang kecil, sebuah negara kecil yang bahkan tidak memiliki ahli alam marsial leluhur, sebenarnya telah mengambil alih bekas istana kekaisaran-kekaisaran hamparan surga. Ini adalah hal yang sangat mengejutkan bagi siapapun yang pernah tinggal di kekaisaran hamparan surga. Segera setelah itu, Sifeng memeluk kedua wanita cantik itu di masing-masing tangannya dan bergegas. Dengan, ledakan, langit-langit emas yang menghalangi jalan Sifeng langsung dihancurkan oleh tubuh Sifeng. Sosoknya melonjak ke langit. Kaka Sifeng, kamu telah menghancurkannya lagi. Ini sudah yang ke-34 kalinya. Kita harus mencari pengrajin untuk memperbaikinya lagi. Tiba-tiba, suara lembut Long Meng terdengar dari bawah. Mau kemana? Bawa aku bersamamu. Kamu tinggal di istana kekaisaran. Ketika aku selesai dengan urusanku, aku akan datang mencarimu. Sifeng mengirimkan suaranya ke Long Meng. Hah! Long Meng mendengus dengan tidak senang. Ini benar-benar ibu kota kekaisaran. Di bawah kita sebenarnya adalah istana kekaisaran-kekaisaran hamparan surga. Seru jasmin kecil saat dia dibawa ke langit oleh Sifeng. Dia melihat ke bawah kekota yang familiar, jalan-jalan yang familiar, dan bangunan-bangunan yang familiar. Dia hanya berkunjung ke ibu kota kekaisaran sekali tahun ini, jadi dia sangat mengenalnya. Kamu terlalu kuat. Mungkin kekhawatiranku tidak perlu. Hong Yue juga melihat pemandangan yang sudah dikenalnya dan berkata kepada Sifeng. Bagaimana kita bisa sampai ke sekte hantu nerakamu? Sifeng bertanya langsung kepada mereka. Jika kita menggunakan susunan teleportasi ibu kota kekaisaran, kita harus melewati 17 kota sebelum mencapai kota biru jatuh. Ada jalan rahasia di sana yang bisa membawa kita ke sekte hantu neraka. Kata Hong Yue. Oke, Sifeng mengangguk. Kemudian, dia membawa kedua wanita cantik itu dan menyelam menuju susunan teleportasi ibu kota kekaisaran. Altar susunan teleportasi dengan cepat muncul di depan mereka bertiga. Sifeng tidak melambat. Dengan, ledakan, dia mendarat di altar susunan teleportasi. Keributan besar menyebabkan para penjaga lapis baja emas di sekitarnya dan orang-orang yang bersiap untuk mengambil susunan teleportasi terkejut. Siapa yang ke sana? Siapa yang berani menerobos ke dalam susunan teleportasi? Anda berisiko mendapat kecaman universal. Teriakan terdengar satu demi satu saat barisan penjaga lapis baja emas menyerbu dari segala arah seperti gelombang pasang. Ibu kota kekaisaran adalah tempat terpenting di kekaisaran. Keluarga kekaisaran dan para menteri semuanya tinggal di sini. Oleh karena itu, susunan teleportasi di ibu kota kekaisaran selalu dijaga ketat. Bahkan setelah Longchen pindah ke ibu kota kekaisaran, tidak terkecuali. Namun, ketika penjaga lapis baja emas terkemuka melihat Sifeng berdiri di altar susunan teleportasi, dia segera berlutut dan berteriak, salam kepada Dewa Perang. Para penjaga lapis baja emas yang melonjak segera bereaksi ketika mereka mendengar teriakan dari penjaga lapis baja emas. Mereka berlutut di depan altar dan berteriak, salam kepada Dewa Perang. Dewa Perang Orang lain di altar susunan teleportasi atau yang sedang mengantri mendengar teriakan penjaga lapis baja emas dan segera mengerti siapa orang itu. Dewa Perang adalah Dewa Perang Sifeng yang dirumorkan. Orang ini sekarang adalah orang yang paling berkuasa di Kekaisaran Yunlai. Bahkan Kaisar Kekaisaran Yunlai harus membungkuk sedikit dan dengan hormat menyambutnya, Dewa Perang. Salam kepada Dewa Perang Selain penjaga lapis baja emas, orang-orang lainnya juga berlutut dan berteriak serempak. Dewa Perang Sifeng sekarang seperti matahari di langit. Nama Sifeng dan ketenaran Sifeng diketahui semua orang. Dikabarkan bahwa jika ada yang membuat marah iblis gila ini, seluruh keluarga mereka akan musnah. Tidak masalah jika mereka mati sendirian. Namun, jika mereka tidak menghormatinya dan membuatnya marah, dikabarkan bahwa seluruh keluarga mereka akan terlibat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.